nah ini dia emm pohon punyit punyit hitam yang biasanya tumbuh di apa di Thailand ini kunyit Thailand jadi bentuknya seperti ini di tepi-tepi daun ada kemerah-merahan ini karena stress dari cahaya matahari yang kuat jadi akan mengeluarkan warna seperti itu tapi kalau simpan di tempat toduh warnanya ke hijau-hijauan lah kalau yang ini kunyit kunyit biasa kunyit kuning kunyit untuk masakan kalau yang ini biasanya ada di dapur tapi yang saat yang tadi yang kunyit hitam itu sepertinya tidak untuk masakan itu hanya untuk herba habs nah ini bijinya apa isinya seperti ini dan sangat tinggi kalau yang ini empat kaki ke lima kaki sebelum kita tanam kita saya rendam dulu selama tujuh jam tapi lebih dikenali sebagai kunyit hitam lah ini rendam selama tujuh jam saya rendam dengan menggunakan air bawang air bawang yang telah dipermentasi bawang sama kulit-kulit bawang itu kalau boleh disimpan simpan dalam botol-botol mineral dan permentasikan kulit bawang itu karena ia sangat berguna fungsinya adalah untuk menumbuhkan akar beginilah kunyit kunyit hitam warnanya seperti ini purple warna purple sama ungu atau ungu ini keringkan dahulu bukan di tempat saya matahari keringkan di tempat toduh ini kulit bawang yang telah dipermentasi campur air ini adalah jat penumbuh akar yang paling booster penumbuh akar kulit bawang ini tutup dari botol ini setiap hari buka satu hari buka satu hari buka supaya untuk mengeluarkan gas di dalam ini kunyit hitam paling banyak sudah ada orang buat kajian cara tanamkan cara tanamnya seperti inilah sediakan polybag dengan tanah ini polybag kan simpan di tempat toduh lah jangan kena full matahari simpan di tempat toduh biarkan dia tumbuh dahulu tanam di polybag biarkan dia tumbuh jangan simpan di tempat yang kena full matahari oke nanti kita tunggu hasilnya selepas beberapa hari adakah ini tumbuh atau tidak harap-harap tumbuh lah oke terima kasih selamat menonton jangan lupa subscribe bye bye